Halo salam nostalgia kembali lagi bersama saya setayuda ardiansyah di channel yang membahas tentang segala sesuatu kenangan anak-anak yang lahir di tahun 80an dan 90an nah di video kali ini kita akan membahas seperti video sebelumnya lagi ya kita akan membahas sebuah tipe mainan mainan zaman dulu yang pernah booming di masanya di tahun 2023 nah main tersebut adalah Tamiya ya nah Tamiya ini di video kali ini kita akan membahas yang namanya Tamiya apa ini ya Magnum Saber ya Nah Magnum Saber ini merupakan Tamiya yang ada dalam tokoh utama serial anime Let's go yang dimana kalau di video sebelumnya itu kita membahas Tamiya yang namanya Sonic Saber nah ini adalah pasangannya pasangannya itu adalah Magnum Saber Magnum Saber ini dominan dengan warna biru putih kalau yang Sonic Saber itu adalah merah putih ya Nah memang Magnum Saber ini adalah Tamiya generasi pertama di dalam serial anime Let's go ya jadi di awal-awal itu yang muncul adalah Tamiya ini begitu sebelum nanti akan berubah di tipe-tipe yang lain nah kita akan coba buka ini bersama-sama karena saya juga penasaran kita mungkin langsung saja buka ya dan unboxing ya oke oke ini adalah Tamiya nya ya jadi ini ini adalah Magnum Saber kemudian ini di rakit atau dibuat oleh image ya PT image dan ini merupakan adalah versi KW nya ya versi murahnya dari produk Tamiya yang asli Tamiya ini saya beli dengan harga Rp20.000 Rp20.000-Rp25.000 ya cukup murah dengan harga Tamiya yang seperti ini kita akan coba buka ya ini kalau kita lihat dari depannya ini sangat bagus sekali ya sangat ported pengemasannya juga sangat bagus ya kita kita akan coba buka oke nah kalau kita lihat dari video-video sebelumnya itu di bagian sini itu itu harusnya ada lubang yang mana dia ada kartunya ada namecard nya disini maklum saber cuman kita lihat apakah disini ada ya Oke ini di bagian depan tadi ya lebih kit kemudian stiker ini kelihatannya sangat bagus ya juga stikernya ya kemudian ini ada petunjuk kemudian ini body bagian bawah kemudian ini adalah tutup dinamo kemudian penutup baterainya dan tembakannya kemudian ini ada banyak nah ini cuman sayang disini entah ya Apakah ini cacat pabrik atau gimana ya jadi disini kalau kita lihat tidak saat simetris ya tapi mungkin ini sepertinya cacat pabrik ya sayang sekali ya kemudian ini ada banyak ya ada banyak kemudian ini sayapnya game ini agak berbeda dengan yang sebelumnya untuk penempatan sayapnya ini kemudian ini kemudian ini pinamo tembaga kemudian ini rangka besi untuk banyak ya oke sudah habis mungkin ini sangat berbeda ya dari yang sebelumnya ya tapi kita akan coba lihat disini bodinya tapi kalau saya amati sekilas bodinya ini mungkin kelihatannya agak lebih sedikit lebih tebal daripada yang Sonic Saber ya ataupun Silver Saber oke ini ada spoilernya ini kita coba pasang dulu stickernya ya Seperti apa isinya ya 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 selamat menikmati 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 selamat menikmati